Selalu hadapi masalah itu dengan seniman, jadi semayapus solusion. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya. Ini soalnya kayak gini. Berikut adalah standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kecuali bla bla bla. A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Sosial, D. Profesional, E. Akademik. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa tidak sembarangan untuk kita bisa menjadi seorang guru. Ya, karena untuk menjadi seorang guru itu kita harus memiliki setidaknya ada 4 kompetensi. Ada 4 kompetensi yang harus kita miliki untuk menjadi sebagai seorang guru. Nah, di mana kompetensi ini diatur dalam undang-undang. Di sini diatur dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2017. Jadi ada Permendikbud nanti. Permendikbud, Permendikbud nomor 16 tahun 2017. Saat itu bukan Permendikbud ya, sorry, Permendiknas. Sorry, saat itu masih Permendiknas gitu ya, sorry, bukan Permendikbud. Jadi, mengenai kompetensi guru ini diatur dalam Permendiknas gitu ya, nomor 16 tahun 2017. Di mana ini isinya tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Sekian guru gitu ya, kompetensi guru. Nah, di mana pada Permendiknas nomor 16 tahun 2017 ini, guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Satu adalah pedagogik, ya ini betul berarti. Kedua, harus memiliki guru itu harus memiliki kompetensi kepribadian. Kemudian juga, guru juga harus memiliki kompetensi sosial. Dan yang terakhir, tidak kalah pentingnya juga, guru itu harus memiliki kompetensi profesional. Jadi, yang tidak termasuk dalam undang-undang nomor 16 tahun 2018 ini, berarti kompetensi akademik ini nggak masuk ya. Yang ada itu kualifikasi akademik, bukan kompetensi. Begitu kawan-kawan ya. Understand? Iji-ji, sedih-sedih, mantap. Kalau mantap, next. Nomor 2, nomor 2 ini kayak gini soalnya nih. Penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Artinya, berarti kita harus menguasai, kalau menjadi guru, ini kita harus menguasai materi secara luas dan mendalam. Yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah. Materinya materi kurikulum mata pelajaran di sekolah. Dan juga, subtansi keilmuan yang menaungi materinya. Merupakan pengertian dari kompetensi. Berarti, A, pedagogik. B, kepribadian. C, sosial. D, profesional. E, akademik. Nah, berarti, dari keempat kompetensi yang tadi itu ada definisinya, kawan-kawan ya. Dan untuk soal kasus ini, dia masuknya, karena ini penguasaan materi, berarti itu masuknya ke kompetensi profesional, kawan-kawan ya. Jadi, yang dimaksud dengan kompetensi profesional itu adalah kompetensi di mana guru itu harus menguasai materi. Kalau nggak menguasai materi itu nggak bisa dikatakan sebagai guru, gitu kawan-kawan ya. Belum sah, belum resmi berarti di antaranya ya. Harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah. Dan, subtansi keilmuan yang menaungi materinya. Gitu, kawan-kawan ya. Jadi, untuk kasus ini berarti definisi dari kompetensi pre-po, profesional, kok pre-pe, profesional, I'm sorry ya, salah yang ngetik, I'm sorry. Siapa yang ngetik? Saya, berarti salah, saya, I'm sorry ya. Kemudian, kawan-kawan juga perlu kita ketahui, nih, kalau dimensi, kan ada 4 keperibadi, ada 4 kepetensi, nih, guru tuh, ada 4 segi yang kita miliki, nih, sebagai guru, nih. Satu, kompetensi pedagogik, dua, keperibadian, tiga, kompetensi sosial, dan empat, profesional. Profesional, definisinya udah ada, nih, ini, nih. Nah, kawan-kawan kalau mau tahu definisi dari kompetensi pedagogik itu apa, boleh di sini sebagai tambahan wawasan pengetahuan, gitu ya. Kita tulis aja di sini. Yang dimaksud dengan kemampuan pedagogik itu, atau kompetensi pedagogik itu adalah pemaham guru, pemahaman guru, pemahaman guru, terhadap persa didik, itu, kawan-kawan, terhadap persa didik. Bahasa sederhananya sih, sampai sini udah cukup, sih, ya. Jadi, pemahaman guru terhadap persa didik itu dimasuknya kompetensi pedagogik, kawan-kawan. Kemudian juga perancangan dan pelaksanaan pembajaran, terhadap perancangan, pelaksanaan perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, gitu, kawan-kawan, ya. Jadi, ternyata sebelum guru itu memberikan materi kepada persa didiknya, guru itu harus merancang terlebih dahulu pembelajarannya, termasuk pelaksanaan pembajarannya harus dirancang, sedemikian rupa, agar apa? Agar hasil belajarnya, hasil pembelajarannya berkualitas, gitu, kawan-kawan, ya. Nah, harus dirancang, kemudian itu masuknya ke kemampuan atau kompetensi pedagogi, kawan-kawan. Kemudian juga di samping itu guru harus mengevaluasi, kawan-kawan, mengevaluasi, ada evaluasi hasil belajar. Apa yang sudah diberikannya oleh guru, nih, metode atau model pembelajaran yang sudah digunakan oleh guru, ini berhasil atau belum, nih, gitu. Makanya harus ada evaluasi. Makanya itu suka ada, kalau kita dulu masih sekolah di, ya, masih sekolah, gitu, ya, masih duduk di baku SMA, itu kan suka ada ujian semester, gitu kan, serganji, sergenap, itu maksudnya tujuannya untuk evaluasi hasil belajar, gitu, kawan-kawan. Dan pengembangan persatidik, dan pengembangan persatidik untuk mengaktualisasikan, mengaktualisasikan berbagai potensi, berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, berarti ini kemampuan guru harus bisa seperti itu, tuh, yang dimiliki, ya. Harus bisa ke sana, ya, ya. Guru guru itu harus pandai membaca kemampuan apa sih yang dimiliki oleh persatidik itu. Jadi, intinya pemahaman guru terhadap persatidik, gitu, ya. Mulai dari pelaksanaan, kemudian baik itu mengenai potensinya, kemudian kelebihannya, siswa ini lebihnya dari apa, kemampuan belajarannya seperti apa, gitu, ya. Ya, kemudian di samping itu juga, guru harus bisa merancang pembelajaran. Kenapa? Agar pembelajarannya berkualitas, gitu, berhasil, ya. Dan terakhir, guru itu harus melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran, gitu, apakah metode dan mode yang digunakan sudah tepat atau belum, gitu. Kalau belum, berarti ganti lagi metode. Kalau sudah, berarti ya tingkatkan lagi dengan metode yang lebih bagus, gitu, kawan-kawan, ya. Itu, mengenai definisi kompetensi pedagogik. Kemudian berikutnya ada kompetensi yang, ini yang kedua, ya, klikkan kasih nama yang kedua. Yang ketiga itu ada kompetensi apa? Kompetensi sosial dulu, lah, sosial. Apa ya, what is the meaning kompetensi sosial, misalkan, ya. Apa yang maksudnya kompetensi sosial? Kompetensi itu kayak gini, ya. Yaitu kemampuan guru, nih, kawan-kawannya, kemampuan guru, untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi, berkomunikasi, ah, gitu, kan. Dan bergawa, ah, guru itu harus bisa berkomunikasi, juga bergawa dengan siapa? Secara efektif bergawanya, ya, secara efektif, dengan peserta didik, ya, dengan peserta didik, dong. Juga, dia, selain dengan peserta didik, guru juga sepandari berkomunikasi dengan sesama pendidiknya, sesama guru lagi. Ih, jangan PBB, apa, betem, betem, gitu, ya. Apa, bisu-bisu, jadi, gak ngomong, harus ngomong, harus diskusi, harus komunikasi. Kemudian, tenaga pendidikan, tenaga kependidikannya, tenaga kependidikannya yang kita kenal dengan TU, gitu, ya. Kependidikan, orang tua, juga orang tua siswa, harus akrab, harus bisa komunikasi, atau wali peserta didik, wali peserta didik, peserta didiknya kita suka pakai PD, ya. dan masyarakat sekitar, dan masyarakat sekitar, gitu, kawan-kawan. Jadi, guru itu, di samping, dia menguasai materi yang akan diberikan kepada siswa, gitu, ya, atau peserta didik, nih, yaitu dimensi profesional, guru juga harus bisa berkomunikasi, berkomunikasi dan bisa bergaul secara efektif dengan siapa? Ya, dengan peserta didik, dengan guru, di tempat kerja, kemudian dengan tenaga kependidikannya, yang kita kenal dengan TU, dengan orang tua siswa, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi, intinya guru itu harus bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, begitu, kawan-kawan. Jangan kita hanya, tadi, PBB, gitu, ya. Jangan sampai PBB. Semuanya diem, gitu, harus ada komunikasi. Tingkatkan silaturahmi. Karena komunikasi itu kan silaturahmi juga. Kalau kita ajak silaturahmi, insya Allah nanti rezekinya juga banyak. Begitu, kawan-kawan, ya. Jadi, guru harus memiliki kompetensi sosial. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kompetensi yang tahu itu adalah kompetensi kepribadian. Buru juga harus berkepribadian, kawan-kawan. Kompetensi kepribadian. Bahaya nanti kalau guru tidak memiliki kompetensi pribadian. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian? Kalau kepribadian itu adalah kemampuan personal. Kemampuan personal. Kay, gitu ya. Personal. Yang mencerminkan, mencerminkan, mencerminkan. Mencerminkan apa? Kepribadian, dong. Kepribadian, kepribadian. Kepribadian yang mantap. Oke, mantap. Steady, gitu ya. Yang steady dan stabil, kawan-kawan, gitu ya. Dewasa. Guru juga harus dewasa. Kemudian, Arif. Berwibawa, ya. Berwibawa. Dan ini yang paling berat, nih. Menjadi teladan. Menjadi teladan. Teladan bagi peserta didik. Dan berakhlak mulia. Itu ya, kawan. Di antaranya, berakhlak mulia. Yang paling berat itu adalah menjadi teladan. Karena guru itu adalah harus digugur dan ditiru, gitu, kawan-kawan. Berarti intinya harus menjadi teladan. Itu yang berat, gitu ya. Kenapa? Nah, orang tua adalah guru untuk anak-anaknya. Bagaimana orang tua bisa menjadi teladan untuk anak-anaknya, gitu. Kakak adalah guru untuk adik-adiknya. Begitu juga guru adalah guru untuk peserta didiknya. Dan salah satu hal yang paling suatu itu adalah menjadi teladan kita di antara krisisnya sekarang keteladanan, gitu, di bangsa kita ini, ya. Kenapa? Karena pemimpin yang bagus, yang bagus itu adalah pemimpin yang mempunyai jiwa teladan, gitu. Nah, jadi di samping kita menguasai materi untuk menjadi guru itu, kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi. Kemudian juga kita harus dalam prosesnya juga harus bisa merencanakan, merancang prosesnya, agar prosesnya berkualitas, yang nantinya nanti kita akan mencapai hasil pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, guru itu harus memiliki kepribadian yang bijaksana, arif, ya gitu, berwibawa, mantap, dan juga menjadi teladan, serta berahlak mulia, gitu, kawan-kawannya itu, definisi dari keempat kompetensi. Andesan? Jiji, sedih, mantap, kalau mantap, next, number three. Soal nomor tiga nih, menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut suku, yang dianut, gitu ya. Jadi kan nanti kita memiliki peserta didik yang terdiri dari berbagai macam karakter, gitu kan. Mulai dari suku kepercayaan, keyakinan, gitu ya, suku, adat-istiadat, daerah asa, dan gender. Nah, merupakan dimensi kompetensi guru bidang, bla-bla-bla. Nah, kita harus bisa menghargai perbedaan itu. Sebagai guru, itu kita harus bisa menghargai perbedaan tersebut. Nah, guru nanti harus terampir dan pandai dalam menghargai perbedaan tersebut, gitu, kawan-kawan. Nah, kepandaian tersebut masuk kepada dimensi kompetensi guru bidang apa? Nah, ternyata ini masuknya ke bedang kompetensi kepribadian. Jadi jawaban yang paling tepat itu B, gitu. Makanya kenapa guru itu diwajibkan untuk kita memiliki empat kompetensi. Satu-satunya kepribadian. Karena nanti, nah, akan beraneka macam, gitu, karakter peserta didik yang akan kita temui. Nah, mulai dari kemampuan dia memahami materi, keyakinannya di anud, suku, adat, isi adat, dan daerah asal. Maka guru harus terampir juga dalam menghargai perbedaan tersebut. Nah, makanya guru harus memiliki kompetensi kepribadian, gitu, kawan-kawan. Andesan? Ijiji, steady, salu steady. Mantap, lanjut. Soal nomor 4. Berikut merupakan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 3, yakni untuk berkembangnya peserta didik. Tiga, kecuali A, beriman dan bertakwa, B, berahlak mulia, C, sehat, D, kreatif, E, adia. Oke, kawan-kawan, nih, memang betul adanya bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu kan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 3-nya itu tercantum mengenai tujuan pendidikan nasional. Nah, di mana bunyinya seperti ini, nih. Kalau kawan-kawan mau tahu, boleh kita langsung tulis aja dulu, ya, sebagai pembahas tambahan ulasan pengetahuan, nih. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, nih, Tahun 2003, lebih tepatnya di pasal 3, pasal 3, dikatakan bahwa pendidikan nasional itu pendidikan, pendidikan nasional berfungsi, eh, berfungsi mengembangkan, 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 mengembangkan apa? Kemampuan, mengembangkan kemampuan, kemampuan dan membentuk watak, dan membentuk watak, membentuk watak. Oke, membentuk watak, serta peradaban bangsa, serta peradaban bangsa, peradaban bangsa, oke, yang bermartabat, yang bermartabat, bermartabat, gitu kawan-kawan ya. Dalam rangka mencerdaskan, dalam rangka mencerdaskan, oke, mencerdaskan kehidupan bangsa, kawan-kawan ya. Kehidupan bangsa, gitu kawan-kawan. Nah, bertujuan untuk apa, nih, bertujuan, disini poin pentingnya nih, bertujuan untuk berkembangnya, berkembangnya, oke, gitu ya. Berkembangnya apa, potensi peserta didik, potensi peserta didik, gitu, agar menjadi, agar menjadi manusia, manusia yang apa, manusia yang beriman. Nah, yang beriman, beriman, dan bertakwa, bertakwa, terhadap atau kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu kan kawan-kawan ya. Kemudian juga berahlak mulia, berahlak mulia, kemudian sehat, berilmu, karena buat apa berilmu kalau tidak sehat, gitu kan ya. Berarti harus sehat juga, berilmu, kemudian juga cakap, dan kreatif, 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 gitu, kreatif nih ya. Sorry, tulisan terlalu bagus ya. Mandiri, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, dan menjadi warga negara yang demokratis, dan serta bertanggung jawab, yang demokratis, demokratis, serta bertanggung jawab, gitu kan kawan-kawan, bertanggung jawab, gitu kan kawan-kawan ya. Jadi, ternyata tujuan sebetulnya pendidikan itu, tujuan pendidikan nasional itu, tercantum di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 ini, pasal 3 nih. Ternyata tujuan utamanya adalah menjadikan mereka menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu kawan-kawan ya. Ini yang terlupakan oleh kita, gitu ya. Jadi gitu kawan-kawan ya, ternyata, oh tujuan utamanya adalah menjadikan mereka manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian tujuan berikutnya menjadikan mereka berahlah kemulia, itu yang penting ya. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Itu tujuan utamanya. Nah, berarti kalau sudah diraih ini semua, maka tujuan pendidikan nasional sudah tercapai. Insya Allah, dan kita tinggal berdoa aja kehadapan Al-Semantara. Ya, mudah-mudahan para pejuang pendidikan, gitu ya, yang sedang mencerdaskan kehidupan bangsa, bernegara, agar dimudahkan oleh Allah dalam urusannya untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Kan ini tujuan ini sangat mulia sekali, ini keren sekali, ini. Menjadikan generasi yang berahlah kemulia, berarti ya, beriman dan bertakwa. Gitu kawan-kawan ya. Oh, berarti kalau begitu yang tidak ada apa? Beriman dan bertakwa itu jelas ya, berahlah kemulia juga iya, sehat iya. Ya, keren sekali, yang ada ini nggak masuk ke dalam tujuan pendidikan nasional yang diceritakan di sini. Tidak ada di pasar 3 ini, gitu kawan-kawan ya.